Halo semuanya, jumpa lagi di The Minor Update pada video kali ini kita akan mencoba bagaimana caranya memblokir youtube dan juga facebook biasanya ini dilakukan di jaringan kantor ya karena dinilai untuk sosial media itu mengurangi produktivitas karyawannya, tapi hal ini bisa juga diterapkan pada pribadi atau kita sendiri di rumah kalau memiliki mikrotik, disini saya menggunakan mikrotik, menggunakan protokol layer 7 dan langsung saja kita cek ya, cara ngeblokirnya disini saya sudah tulis di blog saya ini dia caranya seperti ini tinggal baca kita menggunakan layer 7 protokol menggunakan mikrotik kita buka aja mikrotiknya oh iya, sebelumnya kita coba dulu youtube kebuka kita juga facebook juga kebuka ya langsung saja kita buka mikrotik koneksikan oke, disini kita menggunakan layer 7 protokol protokol di ip kemudian firewall nah disini kan ada filter rule tab-tabnya ya kita pakai yang layer 7 protokol protokol disini kita masukkan regular expression jadi pengecekan nama-nama domainnya disini oke ya saya sudah tulis disini anda tinggal copy paste saja ini dia kita copy paste kasih nama misalnya blog ytfb ya ini ini kalau misalnya mau memblok dua buah situs ya youtube dan facebook ini kalau misalnya anda mau facebook youtube aja ini tinggal dihapus tinggal dihapus kalau misalnya mau facebooknya aja tinggal dihapus yang depannya oke seperti ini oke kita coba disini dua-duanya ya kita blokir apply kemudian oke kemudian kita masuk ke filter rule disini kita akan membloknya di firewallnya disini untuk tab general kita pilih chainnya itu forward kemudian source addressnya adalah ip komputer atau jaringan yang akan menerapkan rule ini saya disini misalnya satu jaringan saya saya terapkan gitu ya slash 24 enggak saya pilih-pilih pokoknya semua yang connect nanti kena blokir ini kemudian di tab advance pilih yang layer 7 tinggal di klik nanti dia akan muncul yang barusan layer 7 protokol yang kita buat ini oke terus actionnya itu adalah drop drop itu mau ngeblok ya enggak diperbolehkan langsung saja kita coba lagi oh kenapa bisa ya harusnya harusnya gak bisa aneh sekali saudara-saudara kita clear dulu coba lagi harusnya keblokir walaupun berat itu keblokir coba rule-nya kita keatasin drop forward change forward kita kita geser ke roll-nya disini kita buka lagi facebook.com ini gak bisa dibuka ya kemudian kita coba facebook.com ini juga udah aktif jadi begitu caranya kalau misalnya mau mengaktifkan kembali biar bisa akses lagi ya kita tinggal ini di disable aja rule filter rule-nya klik kanan disable ya oke itu aja dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya